Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome to my channel ketemu lagi dengan saya Tapik Tarva kali ini saya akan membuat sebuah tutorial video instalasi ClearOS pada VMware Workstation Oke kita langsung saja buka VMware Workstation nya hari ini perlu kalian persiapkan adalah instalkan dulu virtual machine atau VMware nya yang kedua siapkan dulu ClearOS ke iso yang akan diinstalkan Oke kita buat Workspace dengan langkah pertama yaitu adalah create a new virtual machine itu membuat virtual machine baru kemudian pilih typical itu untuk langsung saja kalau custom kalian bisa mengatur mengatur di sisi remanescent dan n comfortable saya punya typical kemudian ada kita juga install disk ini instalasi dari harddvd yang kedua installin disk image ini instalasi file iso ini I want I will install the operating system adalah instalasi dari dari semada Oke kita buka dan cari klik file iso nya dimana ini kita instalasi clearos 5.2 open play next ada great grace operating system kleros itu termasuk kedalam operating system apa nah disini kleros itu eh termasuk kedalam operating system kemudian kita tulis clearos ini untuk virtual machine jadi eh eh sebuah nama pada location location kita kita akan menyimpannya dimana oke disimpan di itu kemudian make new folder clearos kemudian klik oke nah ini file installasi clearos pada VMware ini disimpan pada local disk dengan nama folder kemudian klik next nah disini ada maximum decide atau recommended decide adalah 8GB disini VMware merekomendasikan untuk instalasi clearos itu sebesar 8GB nah kita sesuai rekomendasi aja kalau kalian ingin menambahkan kemudian silakan sesuai dengan kebutuhan kalau disini saya kebutuhan apakah di clearos itu bahkan banyak di instalasi atau enggak itu tergantung pengguna mau dikurangin silahkan mau ditambahin juga silahkan tapi VMware ini merekomendasikan belakang klik next nah disini ada release to create virtual machine the virtual machine will be created with the following setting jadi setting hardware kita klik ke system hardware untuk nyatainya nah disini ada memori prosesor DVD network sound dan display kita atur dulu memori nya sini 256 rekomendasi memory yaitu oleh tim ini membuat nah saya naikkan aja ke 12 kemudian klik 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 finish nah disini ada tiga VMware VMware network 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 1 network 8 nah disini menggunakan network klik 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 ok eh disini kita bisa lihat device ada power on this virtual machine jadi ini untuk mulai edit virtual machine setting jadi disini kalau teman-teman ada yang mau di edit atau tidak sesuai dengan sebencana yang tadi di awal eh maka kalian bisa edit virtual machine setting bisa di edit lagi disini oke jika tidak ada yang mau di edit klik close saja kita mulai power on the virtual machine jadi menjalankan instalasi clearOS pada virtual machine kita tunggu kita tunggu ke Credits di selesai pada atau pembacaan sebuah research file iso pada clearOS tersebut oke kita tunggu running, running, running disini ada change a choice language ini bahasa yang akan digunakan kita pilih english saja kemudian klik ok keyboard type, what type of keyboard do you have jadi keyboard anda menggunakan keyboard tipe apa disini keyboard itu qwerty qwerty itu menggunakan US, Amerika klik off installation the method what type of media consign the face cake to be installed jadi kalian itu nginstallnya itu menggunakan metode cd room bukan typifying transfer protocol jadi anda nginstall itu bukan di transfer ya anda bukan lokal ok saya nginstall type apakah kalian ingin nginstall atau upgrade disini karena pertama kali jadi kalian atau kita saya disini nginstall ok direct to install jadi you are about the earth everything on all your hard disk including all attacks USB and fire device to process with the installation difficult OS jadi disini anda ketikan clear OS sesuai dengan petunjuk di atas ok klik ok kalau sudah you can install your system in one of two modu in gateway modu your system acts as a firewall and server on your local network two network are a request for this modu in standalone modu your system is server on your local network only on the network card is request for this modu jadi disini ada system modu jadi sistem ini menggunakan apakah si clear OS ini akan menggunakan gateway modu atau standalone modu disini saya menggunakan standalone jadi sendiri bukan sebagai jembatan tapi jika teman-teman ingin menginstallkan sebagai server disini atau sebagai gateway maka teman-teman misalkan gateway misalkan gateway ini kalian ingin menghubungkan sebuah server dengan client nah si clear OS ini ini adalah sebagai tipenya sebagai gateway itu ada standalone modu gateway modu adalah sebagai jembatan untuk system your system maksudnya adalah ketika ada server dan client maka explorer OS ini sebagai gateway gateway modu atau sebagai jembatan antara server dan client tapi disini saya menggunakan standalone karena disini adalah pendidik sendiri jadi bisa jadi server atau juga sebagai jembatan disini dynamic event variation dhcv sisi lan ip address ada dhcv ada manual jadi apakah kalian ingin installasinya secara dhcv atau secara manual saya menggunakan manual saja untuk memindahkan klik arahkan pada keyboard disini kemudian klik spasi kemudian ok oke nah disini ada ip 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 yang digunakan saya menggunakan saya menggunakan ip 10 ini ini adalah netmask yang digunakan menggunakan 240 gateway nya 192 168 20.1 mp 20.1 oke nah disini ada password and verify secure system root password jika kalian ingin password ke sistem ketika kalian ingin pas anda masuk ke sistem maka kalian akan di password ini digunakan saat instalasi beres atau masuk ke sistem masuk ke dalam sistem maka akan di password partition select partition nah disini apakah do you want to speak custom partition i will do my partitioning ini saya pilih yang klik ok nah disini select software modul modulus serpon next apakah disini kalian ingin mengikasi grafik control dhcp nfp 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 secara manual down stunning oke kita tunggu checking defenders in fetchk select for fetchk point silent fetchk other smoothing ini format 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 disini adalah sesi format jadi ini copy starting pk distansi disini saya proses pengkopian file ke harddisk dari file soltalev nah ini adalah proses pengisahan pciv cube yang ada di pirouis ada tip kemenangan kemudian selamat menikmati Nah, ada quartel, scroll, clip, infograph, graph, change, console, patchkip, patchkip yang ada dikeluarkan Jika error satu patchkip saja maka proses atau instalasi bisa saja beres Namun ada file yang korupa atau sistem tidak bekerja secara maksimal Proses pengkupian atau penginstalan patchkip Patchkip ini memang membutuhkan waktu Jadi sabar saja ya Terima kasih 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 ke-endition keroe sistem login keroe sistemes login disini tes login nah Alhamdulillah proses instalasi clearOS sudah berjalan enggak masuk tadi username and password itu adalah saat username atau password pada saat terasi tadi terima kasih telah menonton